Terima kasih. Dulu itu mencari ilmu dalam Islam, intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, Cuma tidak menambah iman ke Allah, tidak menambah takut kepada Allah, tidak menambah dekat sama Allah, berarti dia cuma mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di fikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau fakih, orang yang mengerti, kata ulama Al-Fikhu, Fikhul Qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita sudah merasakan di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita sudah hafal, sudah faham, sudah ingat, sudah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, tidak menambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majlis-majlis kayak gini ini bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Walaupun teorinya mungkin tidak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi, misalnya akidah itu terbagi kepada empat bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia tidak makin yakin sama Allah kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan. Belum dapat ilmu. Ada orang yang tidak mengerti istilah rububiyah, tidak mengerti istilah uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang tenang saja ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita gak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri, sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari. Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata kaudarullah tetap gak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar, maka mudah-mudahan Allah maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan sudah tersebar di luar Indonesia bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Wa ja'alna lil mutaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakuan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga enggak tahu karena masih muda. Enggak gaul makanya enggak tahu. Kalau enggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi di plesetin jadi Mat of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya. Tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa. Kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita enggak ngerti maunya Allah. Enggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin. Kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama temen. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Eh enggak lucu. Enggak ketawa gitu. Dari SD udah barengan SMP barengan SMA barengan kuliah barengan nikah sendiri-sendiri. Nah udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu. Dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu. Oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Yaudah nanti saya tunggu dimana gitu. Oh kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya. Kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti. Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual. Tapi mereka juga ngerti pesan dibalik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah. Bukan dengan logika ilmi. Tapi Rabbaniyah. Berpikir dengan logika Allah. Bukan dengan logika kita doa. Contoh teman-teman. Ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi, di Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltulakum dinakum, wa atmam tu'alaikum ni'mati, wa radhi tulakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allah wakbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira. Artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar al-Siddiq malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain kayak Umar gitu, ya Aba Bakr, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyroh, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya, kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wadah, ayat juga ada ayat wadah, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Ma'idah ini. Barulah para sahabat yang lain nge-release dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak, saya pernah jalan sama istri. Sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti sama. Jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood. Ikan panggang. Istri saya tuh udah tau kalau saya gak biasa dan gak masuk nih kalau makan ikan, panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang gak masuk. Diajak sama temen saya, Ustaz ada ikan panggang enak banget nih seafood. Benar-benar makannya di samping laut. Saya kan gak enak nolak undangan ya. Oh iya boleh, boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng gak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tau kan jawabannya? Nah ada gak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Aduh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, gak sukanya apa. Dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tau saya gak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan gak mungkin saya bilang, saya gak suka jengkol, gak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti. Dan berpikir, merasa dengan cara empati tadi. Pekat. Bisa gak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian. Akhirnya kita tau gimana maunya Allah. Apa yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8. Surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih, logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu, terus apa hasil setelah itu. Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 selamat menikmati 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 malam selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat. Tapi malaikat itu nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih jay visabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah gak tega nyebutnya. Udah lama kan saya gak menggunakan kata itu ya. Gak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian. Malaikat itu kalian gak sendiri, ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang gak ngelihat. Eh ada malaikat, kenapa disini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh iya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Gak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi. Bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. Ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah, walaupun awalnya nolak. Karena udah memilih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat. Gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah, atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu. Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Bagaimana caranya berhusnuzon kepada Allah? Karena kata Allah, Aku tergantung prasangkah hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon. Oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Dan aku tergantung prasangkah hambaku kepadaku. Pas ada musibah, kehilangan sesuatu. Oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini. Udah dua tahun, tiga tahun. Pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangkah baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah, kehilangan sesuatu bilang, Apa lagi maunya Allah? Kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau gak dikasih itu, berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau gak dibuat lebih soleh, udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qur'annya banyak, yang hafal hadisnya bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngeliat dia, langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah ngeliat TV? Kan liat mama. Yang lama nonton TV, pastri ini gak nyaman ngeliat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngeliat istri, lalu lalang gitu. Pak, TV-nya disitu, ngapain kesana-kesana. Kemana mama pergi, itulah hiburan buat papa. Berat juga. Pernah gak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, gak ada orangnya ya. Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV, eh. Sering nonton Youtube soalnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka, begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada ahlu badar. Ya Allah berlakukan kepada para sahabat yang berjanjian hudaibiyah, Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Mariam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita, kita bukan minta musibah. Tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah. Semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman. Orang biasa aja dikasih ujian. Apalagi beriman, beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman, karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah yang paling banyak diuji? Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita gak tahajud. Bukan berarti gak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu. Misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah ta'lim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya, misalnya, misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan, karena bisa jadi ibadah teman kita, diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit, atau di rumahnya, yang gak bisa berobat bertahun-tahun, pas kita lihat ke dia, dia mah gak, ibadahnya gak ada hasyat kayak kita. Gak pernah ikut ta'lim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja, karena udah gak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari, lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi, teman kita yang baru diputusin itu, lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli lah. Karena yang dibuli itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membuli. Astagfirullahaladzim. Itulah teman-teman, kajian tentang matematika Allah, mudah-mudahan kita mengerti, maksud mengerti disini, meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah, dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian, berarti kita punya kesempatan berprasangka baik, supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Nggak mau yang lain bantu kita. Pengen Allah doang yang bantu.